Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sewaktu Kappa dan Kentiri membawa Dewi Roroyono dari geling ke ngerang Agaknya mereka terlanjur terpesona oleh ketantikan wanita jelita itu Siang malam mereka tak bisa tidur Wajah wanita itu senantiasa terbayang Nah berikut ini kisah Sunan Muria melawan Kappa Saksikan setelah yang satu ini Namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng Untuk mengetahui video-video menarik berikutnya Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya Andai kata Kappa dan Kentiri tidak menatap terus Ke arah wajah dan tubuh Dewi Roroyono yang indah itu Pasti mereka tidak akan terpesona dan tidak terjerat oleh iblis Yang memasang perangkap pada pandangan mata Kini Kappa dan Kentiri benar-benar telah dirasuki iblis Mereka berdekat hendak merebut Dewi Roroyono dari tangan Sunan Muria Mereka telah sepakat untuk menjadikan wanita itu sebagai istri bersama secara bergiliran Sungguh kecil rencana mereka Kentiri berangkat lebih dulu ke gunung Muria Namun ketika hendak melaksanakan niatnya Ia dipergoki oleh murid-murid Sunan Muria Sehingga terjadilah pertempuran dahsyat Apalagi ketika Sunan Muria keluar menghadapi Kentiri Suasana menjadi semakin panas Sebelum akhirnya Kentiri tewas menemui ajal di puncak gunung Muria Kabar kematian Kentiri tersebar dengan cepat ke berbagai daerah Tetapi hal itu tidak membuat surut niat Kappa Kappa cukup cerdik Dia datang ke gunung Muria secara diam-diam Pada malam hari sehingga tidak ada seorang pun mengetahuinya Kebetulan pada saat itu Sunan Muria Dan beberapa murid pilihan beliau sedang bepergian ke Demak Bintoro Kappa menyirep murid-murid Sunan Muria Yang ditugaskan menjaga Dewi Roroyono Kemudian dengan mudahnya ia menculik Dan membawa wanita impiannya itu ke Pulau Seprapat Pada saat yang sama Sepulangnya dari Demak Bintoro Sunan Muria bermaksud mengadakan kunjungan kepada Wiku Lodang Datuk di Pulau Seprapat Kunjungan ini biasa dilakukannya Dalam rangka menjalin persahabatan dan pemeluk agama lain Menjalin persahabatan dengan pemeluk agama lain Terlebih lagi Sang Wiku pernah menolongnya Merebut Dewi Roroyono dari petak warok Ternyata kedatangan kapal ke Pulau Seprapat itu Tidak disambut baik oleh Wiku Lodang Memalukan Benar-benar nista perbuatanmu itu Cepat kembalikan istri kakang seperguruanmu sendiri itu Hardik Wiku Lodang dengan marah Bapak guru ini bagaimana? Bukankah aku ini muridmu? Mengapa tidak kau bela? Apa? Membelah perbuatan Durjana? Bentak Wiku Lodang Sampai mati pun Aku tak akan sudi membelah kebecatan Budi Walau pelakunya itu muridku sendiri Perdebatan antara guru dan murid itu berlangsung lama Tanpa mereka sadari Sunan Muria sudah sampai di tempat itu Betapa terkejutnya Sunan Muria Melihat istrinya sedang tergulek di tanah Dalam keadaan terikat kaki dan tangannya Sementara Kappa dilihatnya sedang adu murid dengan gurunya Yaitu Wiku Lodang Wiku Lodang menjauh Melangkah menuju Dewi Roroyono Untuk membebaskannya dari belenggu yang dilakukan Kappa Bersamaan dengan selesainya Sang Wiku membuka tali Yang mengikat tubuh Dewi Roroyono Tiba-tiba terdengar jeritan keras dari mulut Kappa Ternyata serangan dengan mengarahkan Aji kesaktian yang dilakukan Kappa Berbalik menghantam dirinya sendiri Itulah ilmu yang dimiliki Sunan Muria Mampu membalikkan serangan lawan Karena Kappa mempergunakan aji pemungkas yang ia miliki Maka ilmu tersebut akhirnya merenggut nyawanya sendiri Maafkan saya Tuan Wiku Ujar Sunan Muria agak menyesal Tidak mengapa Sudah sepantasnya dia menerima hukuman ini Menyesal aku telah memberikan ilmu kepadanya Ternyata ilmu itu digunakan untuk melakukan kejahatan Gumam Sang Wiku Dengan langkah kontai Sang Wiku mengakat jenajah muridnya Walau bagaimanapun Kappa adalah muridnya Pantaslah kalau dia menguburkannya secara layak Pada akhirnya Dewi Roro Yono dan Sunan Muria Kembali kepada Pukan dan hidup berbahagia Semoga dengan video ini kita bisa mengambil hikmahnya Terima kasih telah menonton!